Danau Singkarak Namun kesan wisatawan berkunjung ke Danau Singkarak akan semakin lengkap dengan menikmati kuliner khas Danau Singkarak yang tak dapat ditemui di tempat lain. Ya, Pangek Sasau, begitu masyarakat sekitar menyebutnya. Pangek Sasau merupakan kuliner tradisional berbahan baku ikan Sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Kelezatan olahan Pangek Sasau ini tak diragukan lagi. Setelah dibadukan dengan aneka bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, cabi giling, daun kunyit, daun kemangi, serai, asam kandis, asam sundi, hingga asam ceremai. Serta garam dan tentunya tidak ketinggalan ikan Sasau sendiri. Kalau menjadi ciri khas Pangek Sasau ini, kalau dibawa kata untuk lidah itu payah kita merasakan. Tapi yang jelasnya Pangek Sasau ini selama ini dari turun ke murun dari nenek moyang kita itu sudah ada. Maka khasnya semua yang ada cuma di Negeri Semuang, Jorong Umbil ini. Ada ubi, ada ubi. Ubi inilah yang mengentalkan kuahnya. Kemudian ada asam-asam di sini. Ini yang membuat perpaduan rasa asam dengan pedas itu lejit di lidah. Sehingga kalau sekali coba buat ketagihan. Jadi ada asamnya, ada pedasnya, kemudian lejit di lidah. Pangek Ikan Sasau, pinggiran Danau Singkarak ini terkenal dengan kelihatannya bagi pesinta kuliner. Namun Pangek Ikan Sasau hanya tersedia pada saat-saat tertentu. Tergantung hasil tangkapan ikan Sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Suristio, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!